Hai misi dek namanya siapa deh siapa Olivia permisi dek ini bikin sendiri ini dari Gunung Iya banyak sekali kak soalnya disana kan memang ahli-ahlinya yang buat ini Iya tadi namanya dengan dengan siapa dengan olivia stand Karang Taruna bagian sana juga sampai sama Kak iya dari Gunung kure ya terus yang bagian makanan itu dari mana deh dari itu dari Monerejo sama campuran sama itu juga pembuatan dari pemuda Karang Taruna juga hasilnya Oh iya misalkan teman-teman berkunjung ke selanjutnya Karang Taruna akan disambut oleh adik-adik yang berarti gini ya Olivia ya deh terima kasih ya sama-sama kak masyarakat kalau apa deh kalau sampai di Batara eksporus Oh iya pesannya jangan lupa berkunjung di sini banyak sekali yang perlu dilihat di sini dan juga dibeli lah ada juga stand kuliner kami di sebelah sana Kak ya makasih ya makasih saya Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Birodutara Sarai Purwanto kebetulan di Batara ekspor tahun 2023 ini kita dipercayakan untuk ikut ambil bagian untuk menyemarakat kegiatan ini makanya kita gabungan ada Jembatan Tengah Karang Taruna Lanjas Sekarang Taruna Keluar Melayu Benangen dan semua saya Beritutara ikut partisipasi terus ini kan ada teman-temannya ini ya ini kenalkan dulu hahaha nah jadi ya beliau ini lurah Melayu yang juga wakil ketua di Karang Taruna Kabupaten Birodutara ya nah ini Sekretaris Karang Taruna Kejamatan Tew Timur Benangen mantap mantap nah ini ada wakil ketua juga bidang organisasi kangkotaan iya iya nah jadi disini kan ada banyak piagam-piagam ini ini kan dibalik piagam-piagam ini pasti ada selalu cerita ini ini sejarahnya seperti seperti apa kalau piagam ini dari kota Balikpapan Karang Taruna Balikpapan waktu itu kita kunjungan Desember 2022 kebetulan kita sekaligus melihat IKN jadi kita disambut oleh teman-teman disana jadi dikasih piagam penghargaan dari dina untuk dina sosial yang dititipan di kita untuk lebih di panjang waktu selanjutnya ada lagi dari Karang Taruna kecamatan Lahe Barat ini yang diberikan dalam rangka kegiatan kita waktu itu adalah rapat kerja daerah Oh ya tahun 2002 juga mungkin tidak kita semua yang dibawa ke sini ada di sana juga sebagai ada piala-piala jadi piala-piala kita yang piala BBKT itu sekaligia bergilir itu dipegang oleh kecamatan Tew Timur penglima batur jadi nanti September kita ada lagi kema bulan bakti Karang Taruna ketiga desa yang naga yang keempatnya nanti di Kelurahan Tumbung Laung nah ini kita ini karena banyak ini mas ya ini yang yang paling ibarat yang paling berkesannya yang mana yang menurut kita berkesan nih dari cindramata dari ini aja yang penajam banyak Oh ya penajam ini kan hari ini adalah salah satu lokasi ibu kota negara Oh iya jadi ini adalah sejarah bagi kita karena kita waktu itu kunjungan ke titik nol jadi dikasih oleh dinas sosialnya Oh ya jadi ini paling bersejarah menurut kita mantap selain ini masih ada banyak yang lain-lain Oh ya masih banyak tapi tidak semua kita bawa ke sini ya 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 mungkin besok-besok kita banyak-banyak juga yang boleh siap Terus apalagi Mas Oh oke Mas ini Mas jadi saya yang miniatur rumah petang Oh iya jadi miniatur rumah petang ini dari Karang Taruna Kejamatan Teotengah jadi dipajang ini kalau memang mau pesan boleh tapi yang ada ini tidak untuk dijual dulu karena ini hanya untuk contoh dan ini adalah salah satu rumah adat Dayak Kalimantan Tengah jadi hidup bersama-sama di dalam rumah petang ini ini ada artinya yang arti jadi kebersamaan jadi di dalam rumah petang ini diisi beberapa kepala keluarga tempoh dulu dalam satu rumah dengan tiang tinggi karena waktu itu situasi tidak stabil jadi harus tinggi karena takut binatang bos dan sebagainya jadi jadi di bawahnya ini ada juga ya tempat beraktivitas terus seperti bermain menumbuk padi untuk jadi beras Oke ada ayunan juga ada ayunan seperti itu ya kalau zaman dulu kan ada kandang apa kandang kandang babi ternak juga ada silburuan-hasil buruan jadi kalau misalkan berminat nah bisa bisa cuma prosesnya agak lama karena ini murni dari kulit kayu semua pokoknya bahannya ini memang alami dari alam alam ini dari kayu ulin kayu besi untuk yang atapnya kayu apa mas atapnya ini kayu kulit kayu sembarang aja sebenarnya dikasih purnis dia oh ya tapi kalau yang dulu yang tempo dulunya ada nama kulit kayunya itu juga bisa buat ini buat apa apa pakaian Oh iya yang ditumpuk itu kalau melihat struktur kita di sana Oh iya boleh nah ini Karangtaruna di sana periode dua ribu dua 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 ribu dua puluh tujuh oke eh 282328 ya oke mas siap oke kami saya sangat mengucapkan berterima kasih mas hahaha sudah mau diwawancarai sedikit-sedikit hahaha kami terima kasih oke terima kasih mas pesannya untuk untuk masyarakat ngapa deh mau sampai di Batara isporus oh iya pesannya jangan lupa berkunjung disini banyak sekali yang perlu dilihat disini dan juga dibeli lah ada ada juga stand kuliner kami di sebelah sana Kak Oh iya ya makasih ya makasih